assalamualaikum kita mau masak nih aku udah ada cabai merah cengek dan cabai merah eh cabai keriting bawang merah sama mau masak cumi tapi sebelumnya aku mau minum ini dulu apa ini air ketumbar dah abis kita taruh Oke kita mau cuci cuminya dulu cuci sampai 23 kali aja ya bun isi air siap direpus rebus nah kita mau rebus dulu nih tapi sebentar aja ya sekitar tiga menitan aja gitu kita mau pakai bawang yang banyak ya selain cumi asin aku mau masak telur dadar dan labannya nanti ini aku potong kecil-kecil cengeknya karena aku mau pakai telur dadarnya pakai cengek kasih penyedap dan juga lada dan juga bawang putih sedikit bawang putih bubuk ya jangan lupa pakai racik tempe sedikit bawang daun bawang tuh sama gula sedikit nah ini minyaknya biasanya minyak bekas goreng telur dan nugget pastinya biar lebih endul ya 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 oke lanjut kita langsung masak cumi asinnya tadi kan telurnya udah matang let's go ini aku nggak pakai banyak bumbu ya tadi meledos guys terus banyak yang jatuh meledos-ledos gitu cuma aku pakai penyedap kaldu jamur sama gula aja karena ini kan cuminya sudah asin kasih minyak wijen sedikit biar wangi dan tidak amis tuh tara cantik kan ya 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 oke cantik kan tuh sedap oke terakhir aku mau ngerebus lelabannya dulu ini sawit aku mau kasih garam sedikit dan airnya air mateng ya pastinya aduk-aduk biar garamnya menyebar selamat menikmati oke kita udah selesai ini sambal bekas kemarin masih oke dan ini tadi rebusannya ini cuminya cantik banget warna-warni merah kuning hijau dan ini tadi telur nyam nyam oke sekian dulu dari aku segitu aja videonya kita mau makan dulu selamat makan siang assalamualaikum Сер홍 selamat menikmati oke そう